Jelang Hari Raya Imlek, Saudara, pasar petak 9 Glodok, Jakarta Barat semakin ramai pengunjung. Tidak hanya dipenuhi pedagang, pecinan satu ini banyak dikunjungi pembeli dari berbagai daerah. Imlek sudah di depan mata. Bagi kalian yang merayakan, sudahkah berbelanja perlengkapan dan makanan? Nah, pecinan di Glodok, Jakarta Barat menjadi tempat yang digandungi warga saat mencari penak-penik merayakan Imlek. Orang berbondong menyerbut toko di pinggir jalan untuk membeli berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah ornamen Imlek yang khas dengan warna merah dan emas. Imlek tidak akan lengkap tanpa adanya ornamen berwarna merah dan juga emas yang melambangkan keberuntungan. Betul, setiap tulisan yang terpanjang di lampion dan ornamen merah emas ini merupakan wujud doa terbaik dan harapannya dapat terjadi di tahun baru. Seperti yang satu ini. Dalam bahasa Mandarin, tulisan ini dibaca FU, yang berarti rezeki dan keberuntungan. Tak mahal, harga ornamen dan perlengkapan khas Imlek yang dijual di pasar petak 9 ini dapat dibeli dari harga 5.000 rupiah saja. Hal inilah yang membuat para pembeli berbonong-bonong ke sini untuk melengkapi kebutuhan mereka menyambut tahun baru kelinci air. Cicil gitu loh, kita mau beli apa, mau beli apa gitu. Biar udah harinya udah 100 persen. Pedagang pun senang dengan situasi jelang Imlek saat ini. Terlebih, dua tahun sebelumnya, mereka sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Ya, lebih. Ini kali lebih ya. Cuma waktu COVID-19 awal masih ada. Terus menjelang tahun ke-2 COVID-19, tahun ke-3 COVID-19, luar biasa sepi, nggak jauh lah. Sekarang mulai lagi bangkit. Sehat, damai, sejahtera untuk Indonesia. Tahun baru Imlek menjadi momentum untuk bersyukur dan memanjatkan doa. Di tahun kelinci air ini, semua berharap warga dapat bersama-sama mewujudkan hidup yang semakin maju, sukses dalam pekerjaan dan keuangan, serta bertambah makmur.